Selanjutnya kita beralih nih ke informasi terkait seorang ibu dengan selingkuhannya yang kepergok ipar dan anaknya sedang berboncengan mesra di Medan Sumatera Utara. Alasan sang istri nekat selingkuh karena suaminya berada di dalam penjara. Warga dihubungkan dengan pasangan selingkuh yang dipergoki keluarga tengah berboncengan mesra di tengah jalan. Keduanya kemudian digiring keluarga ke sebuah warung di kawasan Jalan Jerman 16, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai. Kejadian bermula saat anak dari wanita parubaya, HWA, curiga melihat ibunya selalu pulang malam. Bahkan pernah tidak pulang ke rumah, sementara suami sedang berada di penjara. Saat dilakukan pengintaian di tempat wanita parubaya itu bekerja, keluarga melihat si ibu dijumput seorang pria lansia dengan sepeda motor. Keduanya bermoncengan hingga berpolokan mesra layaknya pasangan suami istri. Dari pengelakuan keduanya hubungan terlarang ini sudah terjalin selama tiga minggu. Kenalnya itu? Tiga minggu. Tiga minggu. Pasalnya mereka sudah resah dengan perbuatan mamanya yang kalau pulang ke rumah, pigi lagi keluar. Malam, pulang nanti agak malam. Sering-sering terjadi, ada juga pernah nggak pulang, tapi kita nggak tahu dia kerjanya itu lembur atau nggak. Jadi saking resahnya ini anak, ngadu ke kami. Kalau seandainya teman, itu nggak mungkin berpelukan mesra seperti itu. Pasangan asya seminggu ini pun membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bila terulang akan diproses hukum. Dari Medan Sumatera Utara, saya Tilham Ainus melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainus Today. Pemirsa, ini ada putusan bebas terdakwah pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh hakim pengadilan negeri Surabaya ini mendapat sorotan tajam oleh publik. Ya betulnya di mana-mana ya di media sosial, semua orang membahas tentang putusan pembebasan dari Ronald Tanur ini karena ada ungkapan kecewa pada majelis hakim yang ditunjukkan elemen masyarakat dengan mengirim karangan bunga ke gedung pengadilan negeri Surabaya. Kontroversi putusan bebas majelis hakim pengadilan negeri Surabaya terhadap terdakwah pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendapat kritikan dari masyarakat. Warga yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor pengadilan negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Alinsip Madura Indonesia, warga kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta tiga majelis hakim dicopot karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Di proses, ya pastinya di proses karena kami juga sudah mengirim surat ke KAY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan tiga majelis hakim tersebut. Sementara itu, tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwah kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriati, Jumat kemarin mendatangi kantor pengadilan tinggi Jawa Timur. Namun, Erintua Damanik, selaku hakim ketua, mengaku kedatangannya ke pengadilan tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. Jangan saya yang jawab, Umas. Oh gitu. Oke, jangan saya. Nanti saya yang objektif dong. Oh, siap. Umas ya, di Umas. Kami belum bisa memeriksa. Ini belum bisa memeriksa. Karena memang, kan harus ada ini ya, penugasan untuk memeriksa dari manapun. Kami tidak memeriksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke penatian tinggi adalah tidak biasa. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal hingga memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan tiga hakim kebadan pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan Ayus melaporkan. Selain mendengarkan tangkapan termohon, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan kakak saka tatal untuk bersaksi. Ini untuk kasus yang saka tatal ya. Ya, dan menjelaskan hakim ini kan menunjukkan sejumlah foto kepada saksi untuk mengkonfirmasi kebenaran dari bukti-bukti tersebut. Inilah suasana pasidangan peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon pada Jumat 26 Juli 2024. Sesuai pembintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk nofum atau bukti baru yang diajukan pihak saka tatal. Selis, kakak kandung saka tatal hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapatkan bukti berupa beberapa foto terkait dengan tewasnya Fina dan Eki. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di pesidangan. Sementara itu, pihak termohon jaksa penuntut umum menyatakan bahwa nofum yang diajukan oleh kuasa hukum saka tatal yaitu foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki dan Fina saat berada di rumah sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum, nofum 1 sampai dengan 3 dan nofum 5 yang dianggap nofum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak saka tatal yang pada dasarnya sama hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merupakan esensi dan maksud dari foto tersebut. Menurut jaksa, hasil visum terhadap Fina dan Eki tetap menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dikarenakan pebunuhan dan bukan kecelakaan. Pihak kuasa hukum saka tatal menyayangkan jaksa yang tidak mau melakukan perbaikan dengan melihat adanya bukti-bukti baru itu. Tidak ada niat untuk perbaikan, termasuk foto-foto. Foto-foto itu diperjelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang PK Saka Tatal ini akan kembali dilanjutkan pada selasa 30 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini kuasa hukum Saka Mendesaka Polri untuk mengizinkan mereka untuk menghadirkan seorang anggota Satlantas Polres Cirepon. Personil Satlantas yang diminta hadir ini adalah anggota yang saat itu pada 2016 lalu ini melakukan olah tempat kejadian perkara. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan berlangsung pada selasa 30 Juli 2024 di pengadilan negeri Cirepon. Kuasa hukum Saka Tatal akan mendatangkan sejumlah saksi fakta dan saksi ahli. Kehadiran saksi fakta sangat diperlukan agar bisa menjelaskan kejadian sesungguhnya bahwa peristiwa yang menimpa Fina dan Eki diakini adalah kecelakaan. Sementara bukti baru yang sudah diajukan diharapkan bisa menjadi pertimbangan hakim. Kepada Ay News, kuasa hukum Saka Tatal Titin Priyalianti juga mendesak Kapolri agar mereka diizinkan untuk menghadirkan petugas seluruh lintas yang melakukan olah TKP pasca kecelakaan. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya saya yakini di 2016, itu kita harapkan juga Bapak Kapolri mohon izin agar anggota yang melakukan olah TKP di 2016 dihadirkan kembali. Karena lima anggota yang melakukan olah TKP yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas pada sidang Saka Tatal tidak pernah dihadirkan. Yang dihadirkan adalah pada sidang dewasa itu pun oleh majelis hakim diabaikan meskipun dinyatakan bahwa kedua korban meninggal di flyover talun kemudian darah yang mengenang hanya ada di bagian bawah tubuh laki-laki, bagian tubuh bawah perempuan. Ada sekitar 20-30 cm goresan yang di median jalan, kemudian ada daging yang tertinggal di baut. Itu kan sudah disampaikan dalam persidangan dewasa. Saksi ahli dan saksi fakta yang akan dihadirkan pada sidang PK Hari Selasa antara lain mantan Kadif Humas Polri Susno Duwaji, kriminolog Riza Indragiri, serta saksi fakta lain seperti Mega maupun Widi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, INews melaporkan. Nah bagaimana progres pembangunan dari Ibu Kota Nusantara, Gede? Ya ini berikut laporan lengkap dari rekan kami yang sudah berada di sana, Pemirsa Dasalam Rahman, langsung dari Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ya Pemirsa saat ini saya sedang berada di Ibu Kota Nusantara atau IKN, tepatnya di Sumbu Kebangsaan I. Bahwa memang kalau kita lihat perhatikan secara seksama untuk pembangunannya sendiri di Sumbu Kebangsaan I, ini sudah rampung 100%. Namun untuk Sumbu Kebangsaan II, ini memang masih dalam proses tahap pengerjaan lebih lanjut, mengingat ini masih ada waktu selama beberapa waktu ke depan untuk menyelesaikan pembangunan dari Sumbu Kebangsaan II. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama bangunan yang ada di belakang saya, ini merupakan Sumbu Kebangsaan I, yang memang tadi sudah saya sampaikan, bahwa memang ini sudah rampung 100% pembangunannya dan siap untuk ditempati. Dan kalau di belakang saya, ini memang sudah terlihat juga tentunya yang menjadi ikonik dari pembangunan IKN, yang nantinya ini akan menjadi istana kepresidenan Republik Indonesia. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, bahwa memang rencananya nanti pada 17 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo ini akan menggelar upacara bendera di IKN. Dan tentunya ini akan menjadi hal pertama penyelenggaraan upacara bendera akan dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara Baru, tepatnya di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan kalau di belakang saya, ini memang ada kantor-kantor pemerintahan juga, yang memang kalau dari titik kami melaporkan saat ini, ini merupakan jembatan penghubung antara kantor pemerintahan satu dengan yang lainnya. Terkait dengan ketersediaan air bersih, ini memang sudah dikonfirmasi lebih lanjut, bahwa ketersediaan air bersih di IKN ini airnya sudah mengalir dan juga sudah bisa digunakan baik untuk minum ataupun juga untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga, bahwa sebelumnya, tadi Presiden Joko Widodo ini juga sudah meresmikan jalan tol yang menghubungkan begitu antara Balikpapan dan juga IKN. Maupun juga tadi juga diresmikan pula terkait dengan jembatan Pulau Balang yang tadi sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah meresmikan jalan tol dan juga jembatan yang turut serta juga dihadiri oleh sejumlah influencer, ini Presiden Joko Widodo langsung menyambangi IKN untuk melihat atau juga meninjau lebih lanjut terkait dengan kantor presiden maupun juga istana kepresidenan yang rencananya ini akan siap digunakan oleh Presiden Jokowi untuk berkantor. Yang rencananya ini akan dilangsungkan untuk Presiden Joko Widodo akan berkantor mulai hari Senin 29 Juli 2024. Kami akan terus mengupdate informasi lebih lanjut kepada Anda pemirsa terkait dengan kondisi di IKN lebih lanjut. Dari Kalimantan Timur, Salam Rahmat. Ada seorang selebgram meninggal saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan akibat pecah pembuluh darah. Ini keluarga menduga korban ini menjadi korban malpraktik. Polisi memeriksa dokter yang menangani elanan dasari Hasibuan, perempuan berusia 30 tahun yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Saya mau rekam medisnya dibuka dan benar kematiannya itu apa. Karena kan menurut si Pak Ricardo itu juga saya dibilangnya bahwasannya penyebab kematiannya itu adalah ketika ini, ketika dalam tindakan elah pingsan. Jadi pingsan dibawa ke rumah sakit Margonda di jalan dia meninggal. Tapi kan kita nggak bisa percaya begitu saja. Karena kan orang dalam keadaan saya walpia loh. Nah apakah racunan anestesi, apa salah tindakan, apa prosedur mereka yang tidak pasti, kita nggak tahu. Sementara itu polisi masih mendalami dugaan kelelayan yang dilakukan dokter dan perawat. Kejadian-kejadian berikutnya dimana orang masuk ke klien kecantikan kemudian berakhir dengan meragam nyaman. Nah sampai saat ini sudah ada dua orang saksi yang kita periksa interogasi maksudnya ya sudah luar saksi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya. Korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana, Sumatera itu ya. Kondisinya apa kita di sedot emak itu? Atau meninggal di klinik atau di bawah rumah sakit dulu sih? Itu kita masih butuh pendalaman. Karena kan yang bisa menentukan meninggalnya karena apa itu hanya otopsi dan hanya dokter. Saya tidak bisa menyebutkan meninggal di mana karena apa karena kita belum menerima keterangan itu dari dokter. Dan kita juga belum melakukan otopsi kepada korban karena korban saat ini sudah dikebumikan. Kini jasad korban telah dikebumikan di kampung halamannya di Medan Sumatera Utara. Namun tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan AINews melaporkan. Iya ini kan pingin cantik. Betul. Ingin meraih kesempurnaan, perfection begitu ya. Tapi pada akhirnya ditangani dengan prosedur-prosedur yang mungkin kurang tepat sehingga menyebabkan hilangnya nyawa kematian. Sangat disayangkan sekali. Iya ini sedih sekali dan miris sekali juga. Ini juga buat kita mungkin perempuan ya. Ya memang kita selalu pengen cantik. Tapi ya itu ya gede, kita juga harus sometimes ada beauty in imperfections ya kan. Betul, betul. Inner beauty itu rasanya lebih penting begitu ya. Tapi gak ada salahnya juga kita harus cantik di dua-duanya di luar dan di dalam lakukan usaha tapi ingat harus hati-hati juga. Betul. Sementara itu mirsatin kuasa hukum WSJ Beauty Clinic Ricardo Siahaan mengatakan pihak klinik sudah menjalankan tindakan sesuai SOP. Namun dalam prosesnya korban ini sempat kejang dan juga pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Ujur dari Ibu Ella. Nah yang ujurnya itu setelah kejadian tersebut jadi kebetulan kan Ibu Ella itu kan sudah ada supir yang langganan lah. Nah terus pas kita tanya lang apanya supirnya kan supirnya nanya ke kita ini gimana ini kenapa customer saya. Nah pas dia melihat ya kita ceritakan lah tiba-tiba supirnya itu masih tahu oh iya Pak itu Ibu Ella baru nyampe hari ini hari itu juga padahal sebelumnya dia ke ini ke Amin dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah dua hari padahal kalau kita secara mersendur kalau ada yang ingin melakukan sedok lemah itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat satu hari. Karena Ibu Ella tadi bilang sudah dua hari di Jakarta ya kita ya ini aja lah berarti dia sudah istirahat berikutnya seperti itu. Jadi kita tahunya setelah kejadian sebenarnya yang cerita ke kita. Dan Bersal untuk mengetahui situasi terkini di Klinik Kecantikan WSJ di Depok Jawa Barat yang diduga melakukan malpraktik terhadap seorang pasien hingga meninggal dunia sudah ada rekan kami Jen Cahyani selamat di sana. Jen selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di Klinik Kecantikan WSJ di Depok Jawa Barat saat ini apakah ada pergerakan sudah buka begitu Sedangkan Jen Ya, gede Aulia dan juga pemirsa saat ini saya tepat berada di depan Klinik WSJ yang ada di Depok Jawa Barat Nah, kalau kita lihat di sini memang tidak ada aktivitas yang terjadi ya yang dilakukan di dalam kemudian gerbang juga tertutup rapat dan kita lihat di sana saya dan Juru Kamera Andri Setiawan berusaha memperlihatkan kepada Anda pemirsa ini dia situasi di Klinik WSJ di Depok Jawa Barat tepatnya di Jalan Rituan Rais Nah, kalau kami lihat di sini memang sejak kami pagi tadi datang belum ada aktivitas apa-apa dan di sini juga belum ada garis polisi yang dipasang ya meskipun dari pihak keluarga sudah melaporkan ke kepolisian terkait kasus meninggalnya seorang wanita dari Medan namun sampai saat ini belum ada aktivitas khusus dari kepolisian juga Nah, pemirsa ini dia saya akan memperlihatkan kepada Anda kalau dilihat dari informasi yakni seorang wanita meninggal setelah melakukan operasi lengan ini bisa dilihat kalau dari tulisan yang ada di depan klinik ini bisa dilihat ini underarm package sepertinya kalau si wanita ini yang melakukan operasi underarm package ini berarti melakukan operasi di bagian lengan ya nah itu itu adalah priceless atau daftar harga yang memang dipasang di depan klinik kecantikan ini dan saat ini kami masih mencoba mencari narasumber yang bisa kita minta keterangan baik itu dari warga sekitar ataupun dari pihak ketua RT karena berdasarkan informasi yang kami dengar ya pemirsa dari ketua RT sendiri sempat mengatakan atau menyampaikan kalau dari pihak klinik sendiri belum melaporkan izin usaha terkait klinik yang baru dibangun ini dan berdasarkan informasi juga klinik atau bangunan klinik yang ada di sini baru beroperasi dari Desember 2023 dan ini termasuk baru keterangan terakhir yang disampaikan oleh pihak ketua RT ini belum melakukan lapor izin usaha dan kami juga masih menggali informasi baik dari ketua RT ataupun warga sekitar yang mungkin mengetahui bagaimana aktivitas yang dilakukan di klinik kecantikan WSJ di Depok Jawa Barat ini nantinya akan kami update kembali informasinya sementara ini dari kami kami kembalikan ke Anda Gede dan Aulia ya Jen kalau kita melihat kondisi di sana saya juga mendapatkan informasi bahwa ada rumah pemilik ataupun mes yang digunakan untuk menempatkan karyawan dari klinik WSJ itu ada di sekitar sana juga apa benar baik Gede kalau kami lihat di sekitar sini memang hanya ada pertokohan pertokohan dan kalau di samping dari klinik kecantikan ini hanya ada pos kepolisian jadi kami belum mengetahui secara pasti di mana mes tempat tinggal yang digunakan oleh para karyawannya namun tentu saja kami akan gali informasi tersebut sementara kami juga masih memantau di sekitar area klinik ini yang kebanyakan memang pertokohan toko baju ada toko makanan makanan dan lain-lain dan kami akan juga gali informasi kemungkinan setelah ini kami akan mencari dari pihak ketua RT juga apakah benar informasi tersebut dan di mana letaknya dan kalau bisa kami juga meminta informasi dari pihak klinik sendiri baik terima kasih Jen atas informasi Anda selamat bertugas kembali dan kami terus menanti informasi terbaru dari Depok Jawa Barat terkait dugaan mal praktek di klinik WSJ kalau kita lihat tadi harga-harganya banyak yang dicoret-coretin terus ada diskon-diskon khusus mungkin ini tempat baru sehingga kemungkinan banyak menarik orang dari mana-mana untuk datang ke sini termasuk korban ini yang jauh-jauh datang dari Medan untuk ke Depok Bogor khusus untuk melakukan sedota lemak tapi berakhir dengan apa ya naas ya pemirsa terima kasih Anda masih di iNews Today bersama saya Oli Warnani dan saya Gede Satria pemirsa Direkturat Tindak Pidana Umum Barat Skrimpol akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdani dan pemanggilan Beni adalah untuk diminta keterangan sebagai saksi terkait sosok-sok T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia Direkturat Pindak Pidana Umum Barat Skrimpol akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdani untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia dalam pengakuannya sosok ini selte sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Pemanggilan Beni Ramdani dijadwalkan pada Senin 29 Juli mendatang mendasari surat penyelidikan maka tentunya ada dasarnya dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi baik itu pertanyaan dari teman-teman media kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Baris Krim Direktur Atipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil dalam hal ini adalah terhadap Saudara Beni Ramdani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024 Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan termasuk kepada sosok berinisial T dari Jakarta Irfan Hardian Syah Aristiawan Ainius melaporkan nah kira-kira siapa ya inisial T ini kan semua orang sedang bertanya-tanya begitu ya Pak Mirsa untuk mengetahui informasi berikutnya hari ini rencananya Baris Krim Polri ini akan memanggil Bapak Beni Ramdani terkait siapa sosok yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di tanah air ini ya lalu siapakah sosok T sebenarnya dan mengapa judi online ini terasa sulit untuk diberantas kita akan bahas bersama ketua tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Muhammad Nasir Kongah selamat pagi Pak Nasir selamat pagi Pak Nasir Pak Nasir dengar suara kami silahkan di unmute dulu Pak selamat pagi Mbak Alia dan gede iya selamat pagi Pak Nasir terima kasih sudah meluangkan waktunya terbunuhkan kami di Anjur di Pak Nasir ini kan sangat ramai sekali ya sebenarnya siapa sih sosok T ini yang diduga ini terlibat jaringan pengendalian judi online di tanah air ini dan konon kabarnya T ini merupakan salah satu tokoh yang untouchable yang tidak tersentuh hukum dari dulu tanggapan Anda seperti apa Pak Kalau inisial itu dari A sampai Z di kita ada itu karena memang banyaknya laporan transaksi keuangan mencerigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK lalu kemudian laporan transaksi keuangan mencerigakan tadi itu PPATK analisis hasil analisisnya disampaikan kepada penyidik itulah salah satu tugas fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK nah untuk khusus tindak pidana asal dari perjudian kalau kita lihat di pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 2010 itu ada 25 tindak pidana asal dari tindak pidana penjudian uang salah satunya judi itu beli gede nah dari laporan transaksi keuangan mencerigakan di tahun 2022 saja itu kita sudah menerima 11.222 laporan transaksi keuangan mencerigakan meningkat kemudian di 2023 menjadi 24.850 laporan transaksi keuangan mencerigakan dan sampai dengan Mei di tahun ini saja itu sudah ada 14.575 laporan transaksi mencerigakan kemudian kita analisis ini nah lalu kita analisis dan sudah kita sampaikan kepada teman-teman di penyidik ya itu dari total LTKM yang ada tadi itu itu 32,1% itu memang berasal dari perjudian khususnya perjudian online ya nah jadi kalau soal inisial A sampai Z itu sudah ada ada gitu dan itu kita sudah sampaikan kepada spesifik untuk inisial T ini Pak apakah benar memang aliran dananya yang cukup besar atau sangat fantastis sehingga patut dicurigai sebagai salah satu orang yang paling bertanggung jawab dibalik pengendalian judi online di Indonesia ini Pak jadi konsen kita itu adalah mengejar hasil kejahatan ya nah ini gede ya jadi memang polanya itu dari pengepul lalu kemudian para pengepul itu melakukan transport lagi ke bandar-bandar yang agak besar lebih besar lalu ke yang besar seperti itu nah dari laporan hasil analisis yang kita sampaikan itu memang cukup jelas gitu ya bahwa aliran dana itu dari sini kemana lalu kemana lagi seperti itu ya dan memang dari transaksi yang ada di dalam negeri cukup besar yang dilarikan ke luar negeri juga cukup banyak seperti itu jadi konsen kita bukan pada nama ya tapi pada uang hasil kejahatan dimana di dalam hasil analisis itu ya tentu ada nama-nama gitu meskipun kalau kita lihat dari rekening penampung itu ya banyak digunakan rekening-rekening yang asli tapi palsu ya dimana para pelaku itu membeli rekening-rekening tadi untuk dijadikan sebagai tempat transit tempat penampungan dari judi online begitu beli gede baik pak lalu untuk ada juga pernyataan yang mengatakan ini pengendalian judi online ini sudah sampai beberapa negara di luar negeri termasuk Kamboja ini bagaimana nih pak maksudnya dan apakah betul itu iya dari bahkan sampai ke 20 negara itu mbak Uliya dan banyak memang kita lihat di negara-negara tetangga ya dan ini kan juga kalau kita lihat apa yang dilakukan dengan teman-teman penyidikan sudah banyak ya para bandar itu ditangkap uang hasil kejahatannya disita dan seterusnya diajukan ke pengadilan dan banyak juga yang sudah terpidana seperti itu mbak Uliya ya pak Nasir kalau kita dari PPATK sudah bisa melihat gitu ya airan dana trafiknya lalu lintas uang dari luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya dari Indonesia ke luar negeri yang diindikasikan terkait dengan judi online ini lalu apa yang menjadikan penanganan atau pencegahan judi online atau pemberantasan lah judi online di tanah air ini menjadi begitu sulit sepertinya pak sebenarnya gak sulit juga ya dan sudah berjalan juga ya banyak teman-teman dari kominfo juga sudah men-take down dari platform judi yang ada ya teman-teman penyidik sudah banyak menangkap gitu dan satgas lalu kemudian pemerintah membentuk satgas judi online ya saya kira juga cukup efektif bekerjanya dan ini kalau pemerintah kalau tidak apa pemerintah tidak bergerak cepat ini saya kira akumulasi perputaran judi online itu makin besar ya kami perhitungkan ya kalau misalkan tidak efektif bekerja dari satgas yang ada itu sampai tahun 2024 ini bisa diatas 600 triliun 600 triliun yang ada tapi kan ini cukup bagus kolaborasi dari tim dari satgas yang ada sehingga paling tidak sekarang ini mampu ditekan meskipun belum bisa dibersihkan secara optimal gitu ya tapi kan prosesnya terus berjalan berjalan gitu ya baik terima kasih Pak Nasir Konga atas informasinya dan waktunya dalam kesempatan kita berdiskusi di iStudio hari ini selamat bertugas kembali Pak Nasir sehat-sehat selalu dan kami selalu berdoa semoga saja penanganan judi online ini dapat segera dilakukan sehingga meskipun tidak kita bisa berantas keseluruhan tapi setidaknya langkah positif yang sudah kita mulai ini menjadi efek domino yang semakin membesar dan meminimalisir perilaku judi online di masyarakat agar beritanya tidak judi online mulu judi online lagi karena efeknya luar biasa kemana-mana ya baik ya